Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sahabat belajar bertani ketemu lagi di channel kami Video kali ini kita akan coba setek ini jambu madu Apa namanya jambu madu air delhari Ini langsung aja kita buang Ya teman-teman ini tadi entresnya kita ambil Ini kurang sehat ya sebenarnya Entresnya udah dimakannya ulat Tapi gak apa-apa ya teman-teman Cuman teman-teman kan banyak yang bilang katanya Tek jambu saya udah hidup tapi kenapa kok bisa kering Nah ini usahakan teman-teman gak usah yang terlalu besar ya Yang kalau mau lebih gampang dia tumbuhnya Yang sedang aja seperti ini kecil ya Ini yang ujung Nah cuman ini kita potong aja seperti ini Nah ini kali ini kita teman-teman gak menggunakan Apa ya kita menggunakan Apa namanya kentang Ya kentang untuk Membalut batangnya ini Nah nanti gimana perkembangannya Kita pakai kentang aja Ya Nah ini kentangnya udah saya siapin Nanti batang ini akan kita masukkan di dalam ininya Nah oke teman-teman kita tunggu dulu sejenak ya Kita lubangin dulu ini kentangnya Oke teman-teman kita lanjut ya Ini udah kita siapin kentangnya dan ini udah kita lubang seperti ini Jadi ini teman-teman langsung aja ini kita masukkan ya Yang ini tadi batang jambu ini Kita masukkan aja ke dalam ini yang kentang yang udah kita lubangin Caranya seperti ini aja langsung aja kita tekan gak apa-apa ya Nah seperti ini Lalu ini teman-teman ada botol Kita masukkan aja dulu Ke ini ya Ke dalam botol ini Lalu kita sediakan air Air ya Air dalam wadahnya Nah kita Kita Tuangkan kemari Ini teman-teman ya Nah seperti ini Nah seperti ini teman-teman ya Ini Ini Nanti Biar ini meresap dulu Kita tinggal dulu sejenak Kita ambil dulu media tanamnya Oke teman-teman kita siapkan dulu media tanamnya Oke teman-teman udah kita Lanjut ya Ini udah kira-kira udah Bisa lah kita Tuang kemari ya Nah jadi Ini saya menggunakan media tanamnya Kita hanya menggunakan Ini ya Pasir Sungai Kalau kami ngomong gini Ataupun Kalau teman-teman Apa Pasir kali ya Nah kenapa saya menggunakan pasir kali ini Karena pasir kali ini Ini dia sifatnya dingin ini teman-teman Jadi kita pakai pasir aja media tanamnya Ya Ini asli gak ada kita campur dengan tanah ya Ini semua pasir kali Ini bisa kita tekan dengan padat ya Tekan aja padat gak apa-apa Gak apa-apa ya teman-teman Tekan aja padat seperti ini Gak apa-apa Nah ini botol ini gini gak ada kita Bolongin ya Jangan kita bolongin Nah ini kita Ini aja kita kasih pasir Ya teman-teman Kalau pasir ini kan nanti sifatnya Dia dingin Porosa pun bagus dia Teman-teman Nah sesudah itu Boleh kita siram dengan air sedikit Untuk membasahkan pasirnya aja Nah Seperti ini aja teman-teman Jadi setelah ini nanti kita sungkup Dengan menggunakan plastik Dan kita taruh di tempat yang teduh Ya teman-teman Jangan kita buka-buka sungkupnya Sebelum Berhasil tumbuk akar Seperti ini Ini teman-teman Bisa kita Lihat ya Nah ini akarnya sangat bagus Ya Nah ini akarnya sangat bagus teman-teman Banyak ya Nah ini bisa kita lihat Nah ini Sudah sangat Layak dipindah sebenarnya ini teman-teman Ini sudah sangat bagus Ya Nah jadi Bagi teman-teman sahabat belajar bertani Yang belum klik tombol subscribe di bawah Silahkan klik tombol subscribe di bawah Ya Jika teman-teman suka dengan video kami ini Teman-teman silahkan like share video kami ini Oke teman-teman Saya ucapkan terima kasih Bagi teman-teman yang telah menonton video kami ini Dari mulai awal sampai akhir Ya oke teman-teman Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih